selamat menikmati untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik dasar membuat bonsai kelapa berdaun super kecil dari awal jadi simak video ini sampai selesai oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke teman-teman jadi untuk teknik dasar atau cara awal untuk membuat atau menghasilkan bonsai kelapa yang berdaun super kecil seperti ini tahap awalnya yaitu kita menggunakan bahan yang bertunas masih kecil ya jadi dengan tunas yang ukurannya masih sangat pendek untuk proses awal kita bisa menggunakan cara sayat mawar ya saya sudah siapkan bahannya teman-teman ini ada dua bahan yang ukuran panjang tunasnya kurang lebih jadi untuk yang ini masih dibawah 10 cm teman-teman dan ini juga jadi untuk menghasilkan daun yang sangat kecil usahakan teman-teman kalian memulai proses awalnya jangan gunakan tunas yang ukurannya diatas 10 cm ya dan untuk yang ini tadi saya memproses awal tunas masih kisaran panjangnya itu 5 cm teman-teman usianya sampai sekarang ini daunnya sudah ada 4 menuju ke 5 daun proses dari tunas seperti ini bahkan masih lebih pendek lagi ya sampai sekarang sudah sekitar 2 bulanan teman-teman dan pertumbuhannya sangat cepat ya dengan waktu kurang lebih 2 bulan sudah mendapatkan hasil seperti ini oke teman-teman kita langsung ke teknik dasarnya ya jadi proses ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya kita mendapatkan ukuran daun yang sangat kecil kita mulai dari bagian yang bawah kita sayat kecil-kecil teman-teman supaya ini cepat mengering ya seperti ini teman-teman kita bolah-bolah kecil-kecil untuk proses ini sangat aman teman-teman usahakan setelah kita lakukan proses sayat mawar seperti ini kita wajib menjemurnya ya ya kurang lebih 10 menit sampai bekas sayatannya ini bisa mengering dan menghindari menghindari busuk di tunasnya ya kalau musim hujan bisa kita tempatkan di tempat yang terduh tapi jika bekas sayatannya sudah mengering dan bisa kita tarik-tarik seperti ini untuk cara ini sangat terbukti ya untuk menghasilkan daun dengan ukuran sangat kecil dari awal teman-teman jadi di usia masih 2 bulan setelah proses ini hasilnya sudah bisa kita nikmati bisa kita jadikan hiasan usia kelapa ini untuk bagian yang terakhir ini teman-teman banyak yang sudah melakukan tapi hasilnya masih tetap saja daunnya tidak bisa kecil ya jadi disini teman-teman kuncinya untuk yang terakhir ini harus wajib kita buka juga ya nah ini teman-teman tertarik sampai bawah jika kita memakai atau menggunakan tunas yang ukurannya kecil kita belah sampai bawah daunnya tidak akan patah teman-teman dan bekas sayatannya ini bisa kita bersihkan ya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ya biar daunnya ini tidak patah jadi ini untuk menghalangi daunnya ke samping teman-teman oke ini tunas yang lebih pendek lagi teman-teman juga kita lakukan proses ini cara ini saya sarankan buat teman-teman yang baru memulai ya atau teman-teman yang pemula belajar membuat bonsai kelapa selain dengan cara seperti ini jika teman-teman punyanya bahan tunas yang panjang bisa juga kita proses teman-teman tapi membutuhkan waktu yang lebih lama ya dan proses ini bisa lebih cepat ya itu tadi teman-teman kuncinya di pemilihan tunas ya jangan sampai tunasnya terlalu panjang dengan ukuran tunas yang panjang itu sangat sia-sia ya kita lakukan teknik seperti ini pasti daunnya akan mekar lebih tinggi lebih lebar teman-teman nah ini harus lebih berhati-hati karena lebih mudah patah untuk tunas yang lebih kecil teman-teman ini kita buka juga ini daun pertamanya belum kelihatan teman-teman nah seperti ini ya harus berhati-hati nah seperti ini bisa teman-teman lihat jari yang ini untuk menopang kemudian kita buka seperti ini nah ini daun pertama teman-teman oke untuk teknik dasarnya cukup seperti ini teman-teman dan supaya tidak gagal kecil setelah satu minggu bisa teman-teman atau dua hari atau tiga hari ini wajib kita tarik seperti ini ya dan kemudian untuk daun yang kedua jangan sampai telat penyayatan tapis teman-teman supaya bisa menghasilkan daun yang kecil seperti ini nah seperti ini teman-teman banyak yang gagal mendapatkan hasil daun yang sangat kecil soalnya menggunakan tunas yang sudah seperti ini ya daunnya sudah terlihat panjang ini jika kita menggunakan teknik dasar sayat mawar ini mekarnya akan lebih besar lagi teman-teman jadi perlu kita fahami ya untuk menghasilkan daun yang kerdil usahakan tunasnya masih di bawah 10 cm teman-teman untuk yang lebih kecil seperti ini bisa kita sayat di ukuran yang masih 5 cm oke teman-teman cukup sekian untuk kesempatan video kali ini ya tentang teknik dasar pembuatan bonsai kelapa dengan ukuran daun super kecil semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi niat yakin dan ikhlas